Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Arhimandrit Romadhaniel Biantoro Kita akan melanjutkan acara kita yaitu Membahas Injil Yohanes Kita sudah sampai pada chapter 40 Bacaannya dari Yohanes 7 Yang kita pelajari ayat 25-36 Pada waktu sore ini Ketika saya berbicara dengan saudara Saya berada di Papua Jadi ini sudah saya rekam sebelumnya Supaya saudara tidak ketinggalan pelajaran Jadi kita akan mempelajari Melanjutkan pelajaran kita minggu lalu Yaitu Yohanes 7 ayat 25-36 Beberapa orang Yerusalem berkata Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah Ia berbicara dengan leluasa Dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu Bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya Tetapi bila mana Kristus datang Tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya Waktu Yesus mengajar Dibait Allah ia berseru Memang aku kamu kenal Dan kamu tahu dari mana asalku Namun aku datang bukan atas kendaku sendiri Tetapi aku ditutus oleh dia Yang benar Yang tidak kamu kenal Aku kenal dia Sebab aku datang dari dia Dan dialah yang mengutus aku Mereka berusaha menangkap dia Tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh dia Sebab saatnya belum tiba Tetapi diantara orang banyak itu Ada banyak yang percaya kepadanya Dan mereka berkata Apabila Kristus datang Mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak muzizat Daripada yang telah diadakan oleh dia ini Orang-orang farisi mendengar Orang banyak membisikkan hal itu mengenai dia Dan karena itu Imam-imam kepala dan orang-orang farisi Menyuruh penjaga-penjaga baik Allah Untuk menangkapnya Maka kata Yesus Tinggal sedikit waktu saja Aku ada bersama kamu Dan sesudah itu Aku akan pergi kepada dia Yang telah mengutus aku Kamu akan mencari aku Tetapi Tidak akan bertemu dengan aku Sebab Kamu tidak Dapat datang Ketempat dimana aku berada Orang-orang Yahudi itu berkata kepada Seorang pada yang lain Kemanakah ia akan pergi Sehingga kita tidak dapat bertemu dengan dia Adakah maksudnya Untuk pergi kepada mereka Yang tinggal di perantauan Di antara orang-orang Orang Yunani Untuk mengajar orang Yunani Apakah maksud perkataan Yang diucapkannya ini Kamu akan mencari aku Tetapi Kamu tidak akan bertemu dengan aku Dan kamu Tidak dapat datang Ketempat dimana aku berada Saya baca dalam bahasa aslinya Maka berkatalah Orang Dari Yerusalem itu Bukankah dia ini Orang ini Yang mereka cari Untuk dibunuh Perkataan daripada Orang Yerusalem ini Sebenarnya jelas Menunjukkan kebohongan Para pemimpin Yahudi Waktu itu Siapa yang membunuh kamu Dia kan Aku kan Ayat yang ke-18 Coba Ayat yang ke-20 Orang banyak itu menjawab Engkau kerasukan setan Siapakah yang berusaha membunuh kamu Nah Padahal dikita orang banyak Ayat yang ke-25 ini Beberapa orang Yerusalem berkata Bukankah dia ini Yang mereka mau bunuh Jadi memang Niatnya mau bunuh Hanya mereka Mau mengeles saja Mereka mau Tidak Tidak Menyangkal Apa yang ada Dalam niatnya Tapi Yesus tahu Ya Dan lihatlah Kata orang-orang itu Ia berbicara Dengan leluasa Ya kan Dia menjelaskan ini Dan itu Tentang sabat Dengan leluasa Mengajarkan Dan mereka Tidak mengatakan Apa-apa Kepadanya Ya Karena Mereka tahu Mereka tidak Tidak bisa menjawab Apa-apa Karena yang dikatakan Memang benar Argumentasi Yesus Benar Mereka tidak mampu Menjawab Apa-apa Maka mereka Dikatakan Mereka tidak Mengatakan Apa-apa Kepadanya Nah Akhirnya spekulasi Orang-orang ini Mungkinkah Pemimpin kita Benar-benar sudah tahu Bahwa Ia adalah Kristus Sehingga Ini timbul Spekulasi Mungkin mereka Mereka tahu Ini Mesias Yang kita harapkan Itu Padahal bukan itu Padahal memang Mereka tidak bisa jawab Mereka tidak bisa jawab Dan mereka tidak Tidak mengakui Siapa Yesus Ayat 21 Ayat 27 Tetapi Tentang orang ini Kita tahu Dari mana asalnya Tetapi Bila mana Kristus datang Tidak ada seorang pun Yang tahu Dari mana asalnya Orang ini Kita tahu Dari mana asalnya Secara fisik Memang dari Nasaret Mereka tahu Dia orang Menasaret Tahu Kampungnya Dimana Tetapi Mereka mengatakan Tetapi Bila mana Kristus Atau Mesias Datang Tidak tahu Berarti mereka Mengakui Bahwa Mesias Itu Sosok ilahi Karena tidak Diketah Dari mana Datangnya Coba kita baca Miha 5 ayat 2 Miha 5 ayat 2 5 ayat 1 Tetapi Engkau Hai Bethlehem Efratah Hai yang terkecil Di antara Kaum-kaum Yehuda Daripadamu Akan bangkit Bagiku Seorang yang Akan memerintah Israel Yang permulanya Sudah sejak Perbuah kala Sejak dahulu Dan mereka Merujuk kepada Ini Kalau Kristus Datang Kita Tidak tahu Dari mana Asalnya Ya dari Keilahiannya Jadi kelihatannya Orang-orang Awam ini Lebih bersedia Untuk menerima Sifat Supernatural Dari Kristus Sifat Adikad Kudrati Dari Kristus Daripada Para pemimpin Yang mengatakan Kadang-kadang Para ahli teolog Itu malah Menyesatkan Banyak orang kok Kenapa Merasa paham pinter Lalu Memutar Balikan pengajaran Yang disesuaikan Dengan Dengan pikirannya Yang terbatas Dan ini Yang terjadi Ya Tetapi Bila Mana Kristus Datang Tidak ada Seorang pun Yang tahu Dari mana Asalnya Ayat 28 Waktu Yesus Mengajar Ribaid Alahia Berseru Memang Aku Kamu Kenal Dan Kamu Tahu Dari mana Asalku Namun Aku Datang Bukan Atas Kendaku Sendiri Tetapi Aku Diutus Oleh Dia Yang Benar Yang Tidak Memang Aku Kamu Kenal Sebagai Orang Nasaret Ya Coba kita Lihat Orang Tahu Sebagai Orang Nasaret Sebagai Anaknya Maria Kita Baca Di dalam Markus 6 1-4 Kemudian Yesus Berangkat Dari Situ Dan Tiba Di Tempat Asalnya Sedang Murid-muridnya Mengikuti Dia Pada Dari Sahabat Ia Mulai Mengajar Di Rumah Ibadat Dan Jemaat Yang Besar Takjub Ketika Mendengar Dia Dan Mereka Berkata Dari Mana Di Prolehnya Semuanya Itu Hikmat Apa Pula Yang Diberikan Kepadanya Dan Mujat Yang Demikian Bagaimanakah Dapat Diadakan Oleh Tangannya Bukankah Ia Ini Tukang Kayu Bukan Tukang Kayu Terus Anak Maria Saudara Yokobus Yoses Judas Dan Simon Dan Bukankah Saudara-saudaranya Yang Perempuan Ada Bersama Kita Sisi Ini Mereka Tau Sisi Kemanusianya Mereka Tau Dari Mana Dia Berasal Memang Aku Kenal Aku Anaknya Maria Gitu Kan Aku Tukang Kayu Kamu Kenal Dan Namun Aku Datang Bukan Atas Kehendakku Sendilah Ini Yang Mereka Tidak Tau Karena Dia Datang Dari Surga Dari Bapak Coba Kita Baca Lagi Dari Yohanes 6 38 Aku Telah Turun Dari Surga Bukan Untuk Melakukan Kehendakku Tetap Untuk Melakukan Kehendak Dia Yang Dia Mengat Namun Aku Datang Bukan Atas Kehendakku Sendiri Dan Ini Yang Mereka Tidak Tau Tidak Siapa Tetapi Aku Diutus Oleh Dia Yang Benar Diutus Artinya Disuruh Turun Dari Surga Bukan Diutus Diberi Jabatan Rasul Seperti Pemahaman Sudara Muslim Tentang Yesus Dalam Alkitab Banyak Dia Kata Dia Diutus Tapi Dalam Artinya Bukan Bukan Diutus Dalam Jabatan Rasul Untuk Menyampaikan Risalah Agama Bukan Dia Memang Diutus Turun Dari Surga Ke Bumi Mengambil Kemanusiaan Dari Perutnya Bunda Maria Lahir Sebagai Manusia Namanya Yesus Itu Artinya Diutus Tujuan Itu Untuk Melakukan Ganda Bapak Terus Tetapi Aku Diutus Oleh Dia Yang Benar Maksudnya Allah Allah Satu-satunya Yang Benar Coba Kita Baca Dalam Bapak Jadi Kalau Kita Berbicara Allah Kita Harus Tegas Yang kita Maksud Adalah Allah Bapak Kita Baca Dalam Yohannus Pasal 17 Set 3 Inilah Hidup Yang Kekal Itu Yaitu Bahwa Mereka Mengenal Engkau Engkau Ini Siapa Ayat Satu Demikianlah Kata Yesus Lalu Ia Menengadah Kelangit Dan Berkata Bapak Karena Ini Banyak Digunakan Oleh Para Polok Islam Mengatakan Berarti Yesus Mengucapkan Saya Tanya Apakah Orang Islam Percaya Allah Kalau Allah Itu Bapak Berarti Yesus Berhubungan Dengan Dia Sebagai Anak Apa Orang Islam Percaya Bahwa Yesus Anak Coba Ayat 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 Satu Dilanjutkan Bacanya Bapak Telah Tiba Saatnya Permuliakanlah Anak Coba Ini Ini Bukan Ajaran Islam Jelas Allah Itu Bapak Yesus Anak Dan Allah Bapak Inilah Yang Disebut Satu Satunya Allah Yang Benar Bukan Yang Kembali Dialah Satu Satunya Allah Yang Benar Ini Yang Dimaksud Bahwa Dia Diutus Oleh Dia Yang Benar Di Dalam Yohanes 7 E28 Ini Dia Yang Benar Adalah Satu Sanyalah Yang Benar Adalah Bapak Ini Ya Tetapi Aku Diutus Oleh Dia Yang Benar Yang Tidak Kamu Kenal Kenapa Tidak Kenal Karena Mereka Tidak Pernah Lihat Coba Kita Baca Di Dia Yang Bersaksi Tentang Aku Kamu Tidak Pernah Mendengar Suaranya Rupanya Pun Tidak Pernah Kamu Lihat Mereka Tidak Tidak Kenal Siapa Bapak Itu Mereka Hanya Tau Teorinya Tentang Ada Yahweh Bapak Tapi Tidak Tau Siapa Tetapi Yesus Mengatakan Ayat 29 Dari Yohanes 7 7 Aku Kenal Dia Kenapa Karena Sebelum Dunia Dijadikan Dia Telah Berada Di Bapak Ini Kita Baca Di Dalam Yohanes Fasal Yang Ke 17 Ayat Yang 5 Oleh Sebab Itu Ya Bapak Permulihan Aku Padamu Sendiri Dengan Kemuliaan Yang Kumiliki Dihadirat mu Sebelum Dunia Ada Tentulah Dia Kenal Karena Dia Berada Di Bapak Sehingga Dia Mengatakan Dilemat 11 27 Semua Telah Diserahkan Kepadaku Oleh Bapaku Dan Tidak Seorang Pun Mengenal Anak Selain Bapak Dan Tidak Seorang Pun Mengenal Bapak Selain Anak Ada Saling Mengetahui Secara Eksistensial Antara Bapak Dan Putra Antara Allah Dan Firmannya Sebab Firmannya Tinggalnya Di dalam Allah Tentulah Dia Mengetahui Siapa Allah Itu Dan Allah Mengetahui Siapa Firman Itu Karena Allah Menyatakan Dirinya Malu Firman Firman Itu Asalnya Dari Allah Maka Dia Mengatakan Aku Kenal Dia Sebab Aku Datang Dari Dia Tadinya Di dalam Allah Lalu Keluar Dari Allah Turun Ke Bumi Dan Dialah Yang Mengutus Aku Disuruh Turun Di Surga Turun Ke Bumi Dia Mengutus Makanya Dia Tahu Sehingga Kalau demikian Kalau Yesus Berbicara Tentang Allah Tentang Surga Pasti Benarnya Karena Dia Pernah Hidup Di Sana Pernah Satu Dengan Allah Itu Jadi Tidak Teori Dia Tidak Menerima Wahyu Melalui Malaikat Melalui Pihak Ketika Dia Tidak 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 Seorang Menal Bapak Kecuali Anak Tidak 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 Menal Allah Kecuali Bapak Jadi Kalau Yesus Menyatakan Allah Ya Mesti Benarnya Maka Dia Mengatakan Akulah Kebenaran Sebab Dia Tidak Mendapatkan Pengetahuan Melalui Buku Atau Melalui Malaikat Tidak Tapi Dia Sendiri Adalah Satu Di Dalam Allah Terus Ayat Yang Ketiga Puluh Mereka Berusaha Menangkap Dia Tetapi Tidak Ada Seorang Pun Yang Menyentuh Dia Sebab Saatnya Jadi Seperti Yang Saya Terangkat Di Dalam Pasal Sebelumnya Pasal Di Dalam Kapta 39 Bahwa Yesus Melakukan Segala Sesuatu Sesuai Dengan Jadwal Bapak Kalau Jadwal Belum Sampai Orang Mau Berbuat Ini Atau Berbuat Itu Tidak Akan Dapat Dilakukan Dia Melakukan Sesuai Jadwal Itu Maka Biarpun Orang Itu Membenci Dan Menangkap Dia Tetapi Tidak Seorang Pun Yang Dapat Menyentuh Sebab Saatnya Belum Tiba Dia Menunggu Saatnya Bapak Segala Sesuatu Yang Dilakukan Adalah Sesuai Dengan Program Dan Jadwal Bapak Ayat 31 Tetapi Diantara Orang Banyak Itu Ada Banyak Yang Percaya Kepadanya Meskipun Ada Permusuhan Tetapi Juga Ada Yang Percaya Demikian Dalam Kita Mengabarkan Injil Pun Tidak Semua Akan Percaya Pada Kita Ada Mengejek Menjelek Tapi Ada Juga Yang Percaya Kita Harus Tetap Tapi Tidak Jadi Masalah Karena Yesus Pun Mengalami Demikian Ternyata Terus Mereka Berkata Apabila Kristus Datang Mungkin Kaya Akan Mengadakan Lebih Banyak Mujizat Daripada Yang Telah Diadakan Oleh Dia Mereka Mereka Mengetahui Mungkin Mereka Tadi Yang Dilihat Hanya Satu Mujizat Yaitu Menyembuhkan Orang Orang Lumpuh Tapi Mereka Mendengar Banyak Mujizat Melakukan Mujizat Lebih Banyak Dari Orang Ini Berarti Mereka Mengakui Mesias Itu Sosok Supernatural Sosok Adikudrati Bukan Hanya Sekedar Pimpinan Jenderal Pimpinan Menurut Keturun Daud Seperti Yang Seperti Yang Diyakini Oleh Para Tokoh Tokoh Mereka Terus Ayat 32 Orang Orang Farisi Mendengar Orang Banyak Membisikan Halal Itu Mengenai Dia Tentunya Mereka Bisik Bisik Dan Bisikan Mereka Itu Berbeda Dengan Pendapat Para Pimpinan Agama Ini Orang Farisi Mendengar Orang Banyak Membisikin Hal Itu Mengenai Dia Dan Karena Itu Imam Kepala Dan Berbagai Orang Farisi Menyuruh Penjaga Bapak Jait Allah Untuk Menangkapnya Sekarang Sudah Mulai Mereka Menangkap Tadi Mungkin Tidak Sabar Mungkin Hatinya Panas Ketika Yesus Menyatakan Jauh Lebih Dalam Mengenai Dirinya Ayat 33 Maka Kata Yesus Tinggal Sedikit Waktu Saja Aku Ada Bersama Kamu Dan Sesudah Itu Aku Akan Pergi Kepada Dia Yang Waktunya Mungkin Sudah Dihabiskan Berapa Tahun Ini Berapa Kali Dia Kebet Allah Mungkin Satu Setengah Tahun Sudah Dia Melayani Di Muka Umum Maka Dia Menyatakan Tinggal Sedikit Aku Saja Aku Bersama Dengan Kamu Dan Sesudah Itu Aku Akan Pergi Kepada Dia Yang Telah Menteri Saku Baru Kembali Ke Surga Ya Etika 4 Kamu Akan Mencari Aku Tetapi Tidak Akan Bertemu Dengan Tentunya Kalau Dia Di Surga Bagaimana Mereka Mereka Bisa Menemukan Yesus Ya Tetapi Ketika Tidak Akan Bertemu Dengan Aku Sebab Kamu Tidak Dapat Datang Ketempat Dimana Aku Berada Di Surga Bagaimana Dia Bisa Datang Kesana Makanya Kalau Ketemu Yesus Ya Sekarang Ini Waktu Kalau Mau Percaya Sekarang Ini Waktu Mengajar Kamu Ini Gitu Maksudnya Kalau Nanti Terlombat Ayat 35 Orang Orang Yahudi Itu Berkata Seorang Kepada Yang Lain Kemana Kak Ia Mereka Mereka Nggak Berpikir Bahwa Yesus Dari Surga Nggak Masuk Akal Mereka Ini Tukang Kayu Masuk Dari Surga Kembali Ke Surga Nggak Masuk Akal Mereka Mereka Mengatakan Kemana Kayakan Pergi Terus Sehingga Kita Tidak Dapat Bertemu Dengan Dia Karena Pikirannya Ketempat Di Dunia Ini Saja Terus Adakah Maksudnya Untuk Pergi Kepada Mereka Yang Tinggal Di Perantauan Yaitu Orang Yahudi Diaspora Waktu Itu Banyak Orang Yahudi Yang Tersebar Di Seluruh Dunia Di 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 Antara Orang Yunani Untuk Mengajar Orang Yunani Iya Mereka Mendatangi Orang Yahudi Di Antara Orang Yang Ada Di Dunia Yunani Atau Romawi Untuk Mengajar Orang Yunani Padahal Yesus Berbicara Dia Mau Ke Surga Ya Terus Apakah Yang Apakah Maksud Perkataan Yang Diucapkannya Ini Kamu Akan Mencari Aku Tetapi Kamu Tidak Dapat Kamu Tidak Dapat Mencari Aku Dia Bertemu Karena Dia Di Surga Gimana Ditemui Terus Dan Tetapi Kamu Tidak Akan Bertemu Dengan Aku Dan Kamu Tidak Dapat Datang Ke Tempat Dimana Aku Berada Dia Berada Di Sebelah Kanan Allah Gimana Manusia Bercaya Dan Kesana Kamu akan Misal Nanti Kalau Kamu Tidak Percaya Sekarang Nah Demikian Saudara Kita Sudah Dari Yohannes 7 Ayat 36 Semoga Ini Bermanfaat Dan Akan Kita Lanjutkan Lagi Nanti Minggu Depannya Ya Tuhan Berkati Senam Bapak Putra Roh Kudus Amin Shalom Bermanfaat Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.